Kenapa tapak kerot? Dulu ini kan, dari mulai pos 2 sampai ke kampung Cigedug itu adalah kebun teh. Teman-teman kalau naik ke sini sebelah kanan, ada yang terjun di situ. Dan itu mengalir sepanjang tahun. Kita kalau nggak kena duri nggak asing. Sepuduhi apa kalian buat Cikurai? Sejuta apa kalian ke Cikurai? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Saya merasa bahwa gunung itu besar jasanya untuk kita semua, untuk umat manusia. Sangat besar sekali, dari mulai oksigen, sumber air, terus banyaklah manfaat. Kalau tidak akan bicara tentang masalah apa, tanpa aku sendiri. Bahkan dalam Alpuran juga ada sebagai panjang bumi. Nah, bermula dari rasa tanggung jawab yang kita miliki, kita berinisiatif mengadakan program, program tahunan. Yang dinamakan program yang dinamakan. Yang dinamakan program jaring gunung. Jadi, kenapa saya bersih kuku, bersih keras untuk terus melakukan konservasi? Karena, ya kita tahu lah, hari ini, tahun ini, jenis sana terjadi di tiap daerah. Dan persoalannya hampir sama. Dan persoalannya hampir sama. Dari mulai longsor, banjir bandang, persoalannya sama. Akibat mengobat dan hutan, halifu-halifu silahan. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari kekhawatiran itu, kita mengadakan program ini. Dan sebetulnya, kita menanam bukan hanya sebatas di program jaring gunung saja. Tapi, kita bikin momentum untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Bukan berarti kita lebih pintar, lebih jago ataupun apa. Tapi, kita ingin mengajak kepada teman-teman untuk kita peduli terhadap alamnya. Karena kan, ini dari berbagai daerah ada. Dari berbagai kota ada. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Karena di Santari ataupun tidak, yang namanya oksigen itu menyebar. Bisa aja. Oksigen Pantai Gelang itu dari Gunung Cepurai, bisa aja gitu kan. Istilahnya kan kita saudara, saudara, satu udara menyatu. Ya, untuk itu, ya kita terus melakukan gerakan konservasi. Ya, meskipun gerakan kecil, mudah-mudahan secara kontinu kita lakukan, kita semakin sadar. Kita ingin mengajak kepada teman-teman di sini, saudara-saudara di sini, untuk peduli terhadap alam dan dunia. Kenapa tapak gerot gitu kan? Dari nama, dari kedua kata. Tampak itu kan dijak dan gerot. Hutan yang masih rimbun, hutan yang masih terjaga. Hutan geladegan lah gitu istilahnya, ma. Nah, dari nama itu sendiri, ada harapan dari kita. Dan ada gerakan dari kita, untuk mengembalikan Gunung Cepurai menjadi gerot kembali. Kita berdiri kalau berkergiatan dari 2009, kita udah berkergiatan. Nah, dicetuskannya tapak gerot sendiri tahun 2012, tanggal 5 Mei 2012. Dulu ini kan, dari mulai pos 2, sampai ke kampung Cigedug itu adalah kebun teh. Teman-teman, kalau naik ke sini sebelah kanan, kalau pas naik ke sini, sebelah kanan itu kan ada lembahan besar. Dulu ada terjun ya? Ada terjun di situ. Dan itu mengalir sepanjang tahun. Nah, ini kekhawatirannya di sini. Dulu tuh, waktu ini masih inggul imbun teh, semua rumah di sini punya kolam. Ada kolam-kolam kanan airnya normal. Begitu ini sudah rusak, di situlah teman-teman tapak gerot ingin mengembalikan air. Ingin mengembalikan mata air. Dan ingin memeriskan mata air, bukan air mata kepada generasi. Ketika melakukan perjalanan ke gunung murai, melihat kanan-kiri miris gitu kan. Kalau misalkan kanan-kiri hanya sebatas kebun, tidak ada kayu yang tegak gitu. Sementara kan dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat di bawah. Yang mungkin yaitu. Ya, balik tanya lagi. Ini nanyanya kepedaki sekarang apa dulu? Kalau untuk dulu, janganlah. Kita kalau nggak kena pajet, nggak asik. Kita kalau nggak kena duri, nggak asik. Sepeduli apa kalian buat Cikurai? Secita apa kalian kecikurai?